Intro Inilah peternakan bebek di Desa Masiraan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Usaha masyarakat desa ini tetap hidup, meski di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang sempat menghantam perekonomian Indonesia. Apalagi protein dari telur bebek diputuhkan banyak orang, untuk menjaga imunitas dalam mencegah penularan wabah virus corona. Alhasil, penjualannya pun masih terbilang mudah dengan rutinnya pembeli yang datang dari perkotaan, sehingga usaha ini bertahan menjadi mata pencaharian warga setempat yang mayoritas menggelutinya karena cukup menguntungkan untuk diusahakan. Kalau untuk hasil itiknya ini, adanya cukup memuaskan saja. Di dalam, kalau ini bertelur itu dalam ansa itik seribu, tapi per seribunya itu biasa 850 biji telurnya. Kalau dikalkulasi akan dalam hasil duit, artinya diuangkan lah, kurang lebih 400 sampai 500 lah per harinya. Kalau itik seribu, tapi... Nah, kayaknya. Jadi kalau untuk pakannya, itik seribu itu sekitar 4 sak. 4 sak itu harganya 375 ribu per sak. Nah, jadi bisa saja ngalkulasi akan mungkin untuk penjualan telurnya kurang lebih 2 ribu per jijiknya. Warga berharap, usaha masyarakat desa ini bisa terus mendapat perhatian banyak pihak agar makin berkembang, termasuk dalam pembinaan generasi muda. Ayah kami ini menyadar minta bantuan untuk menginginkan anak buah dengan lipang lagi, banyak lagi anak buah. Mengambangkan ternaknya asa sesuai ternaknya kalau itiknya. Kita 20 tahun sudah selalu itiknya, lambih. Asa nang berlepas, asa berlepas 500 saja. Kalau berlepas, mampu. Cuma teman-mampu angkat ini, untung nang bangkat. Apakah ada lepas, mempani satu kali saja sehari. Apa umpannya, Pak? Umpannya Bama apa? Laranglah, Pak. Biaya produksi umpannya. Bama-nya. Peternakan bebek di Masyiraan ini turut dikunjungi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di sela penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir Kamis 2 Desember 2021. Pihaknya pun berniat membantu pengembangan usaha ini seperti lewat peningkatan keterampilan para peternaknya. Kami akan berikan kepada kelompok-kelompok petani ataupun peternak. Kalau di sini tadi menurut Kepala Desa Pak Samsudin sudah ada komunitas kelompok peternaknya, insya Allah bisa kita bantu. Bantuan kami bisa berupa bantuan teknis, berupa pelatihan-pelatihan, ataupun alat produksi, Pak. Pembuatan kandang, pembuatan apa. Kalau dia ada penetasan, alat penetasan. Ahmad Makhfur, Banjar TV Pak Bidasa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih. Terima kasih.